Intro Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui dinas pemuda dan olahraga mengadakan dialog pemuda yang dipusatkan secara outdoor di Taman Tugu Aman Dimot dengan melibatkan berbagai elemen baik melembak, farlo pimda dan sejumlah OKP kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengadakan dialog pemuda dengan tema bersatu membangun bangsa dalam rangka memaknai Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun ini yang telah berlalu beberapa hari lalu. Di mana dialog kepemudaan ini dihadiri oleh pemerintah daerah pimpinan SKPK wilayah Pemkap Aceh Tengah, PORKO PIMDA dan PORKO PIMDA Plus, serta sejumlah pengurus ORMAS, OKP hingga organisasi kemahasiswaan dan para pelajar di Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar dalam sambutannya menyampaikan bahwa dialog ini dapat menjadi pemuda yang maju dan pemuda berkarya, di mana semangat itu sangat penting untuk ditanamkan kekelangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Bupati berpesan untuk para pemuda Aceh Tengah yang ikut serta dalam dialog ini bahwa suatu negara tidak akan maju dan berkembang tanpa adanya peran serta masyarakat khususnya para pemuda di dalamnya. Dialog ini diharapkan dapat membangun komunikasi antar institusi organisasi kepemudaan di Aceh Tengah, terutama dalam hal informasi pelayanan kepemudaan dan menembuhkan partisipasi pemuda dalam pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Dari Kabupaten Aceh Tengah, tim libutan Aceh TV melaporkan.